Halo Sobat Trader, jumpa lagi di Forex Edu, semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Di sini ada sebuah pertanyaan, dalam kondisi bagaimana sell limit kita harus kita batalkan, dan dalam kondisi bagaimana kita exit loss dan exit profit sebelum mencapai TP. Di sini kita mulai dari pertanyaan sell limit dulu, atau pending order. Saat harga bergerak turun dan sudah terbentuk setup, CB1 brick atau dominant brick, kita melakukan pending order sell limit. Saya contohkan sell limit dengan garis merah. Ketika harga sedang turun, kita melakukan pending order sell limit, yaitu di garis merah. Ternyata saat harga koreksi ke atas, dan kembali melakukan penurunan, sell limit kita tidak tersentuh atau tidak tereksekusi. Jadi di saat itulah, pending order sell limit kita kita hapus atau kita batalkan. Di sini saya melakukan entry buy pada pair gold. Alasan pertama saya entry buy, karena di time frame daily, terdapat area resistant yang sudah di break out ke atas dan berubah menjadi area support. Selanjutnya kita pindah ke time frame H1 kembali. Alasan kedua saya entry buy, karena harga saat ini sudah berada di area demand. Dan pada saat menyentuh area demand tersebut, terdapat setup dominant brick. Yang saya tandai dengan warna abu-abu itu adalah candle dominannya. Selanjutnya tinggal melakukan pengukuran menggunakan Fibonacci. Tarik dari candle yang mampu brick dominant ke harga terendah. Untuk take profit, saya akan tempatkan pada level Fibonacci 261. Dan untuk stop loss, seperti biasa, di bawah level Fibonacci 0. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung channel ini untuk terus berkembang dengan cara like atau bagikan video ini. Ternyata di sini harga sudah membuat kenaikan. Tetapi hanya sampai di level Fibonacci 161. Setelah sampai di level Fibonacci 161, harga membuat penurunan kembali. Bahkan area dominant tersebut sudah di-brick ke bawah. Jadi setup dominant brick tersebut tidak bisa digunakan kembali. Pada saat inilah, saya akan melakukan cut loss. Penurunan tersebut juga sudah membentuk setup Fibon brick sale. Seperti pertanyaan yang tadi, dalam kondisi bagaimana, kita harus exit loss. Jadi kita harus berani melakukan cut loss atau exit loss jika harga berbalik arah, memberi kod kembali area CB1 atau dominant brick. Yang terpenting di sini, kita sudah tahu batasan risiko yang sudah kita tentukan. Maka dengan itu, jangan gunakan lot yang berlebihan. Selalu gunakan stop loss untuk meminimalisir kerugian. Silahkan dibelajari lebih lanjut. Jika ada yang belum dimengerti atau ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Terima kasih.